Saya paling suka guys ngeliat Kayak Ilalang ini Kalau di tempat kita Mungkin ini Gak dijadikan sebagai Seperti Tanaman hias tapi disini Benar-benar indah Ternyata kalau dibuat Jadi tanaman hias juga guys Keren sih Warnanya itu Coklat kayak mas Kayak masan gitu Kalau musim gugur seperti ini guys Jarang Dapat hari yang Cerah seperti ini Kalau pol atau musim gugur Memang kayak gini guys Dimana-mana ada um-dang gitu Orang setres kayaknya Disini kalau Berkendara itu guys Ada juga yang aneh-aneh Bukan di tanah air aja Yang aneh Hari ini termasuk Hari Yang Cerah Disini menyenangkan sekali Suasananya Ini mallnya Sebenarnya bukan mall Tapi supermarket Saya suka jalan di kota-kota kecil Seperti ini guys Karena rapi Dibanding kota besar Penduduknya sekitar 50 ribuan guys Ini kota kecil disini guys Namanya kayak Boga Biasanya memang Kalau di musim Gugur seperti ini guys Kebanyakan hari-harinya Berawan atau mendung Jadi Kalau cerah seperti ini Sudah termasuk Hari yang bagus Wah ada Starbucks tuh Walaupun kotanya Menyenangkan untuk jalan-jalan gini guys Kalau disini jarang orang Jalan kaki Kecuali di area-area hutan Atau trekking Disini memang kemana-mana Naik mobil Yang pasti gak ada ojek ya Lumayan bagus ini Viewnya menjelang Matahari terbenam Seperti inilah Ruko-ruko disini guys Tanaman ini memang Warnanya merah Kalau sudah mau rontok gini Di musim guguri ini Cakep guys Disini sih memang Untuk Masa pandemik ini guys Semuanya serba Drive-thru Atau tidak masuk ke ruangan Kalau beli makanan Kalau beli makanan Orang tidak ingin Ambil resiko Jadi semuanya Drive-thru Besar makanannya Win this car Purchase tiket In the Paris office Per tiket 20 dollars Oh Ini hadiah mobil guys Banyak disini guys Rumah-rumah yang di tepi danau Seperti ini Mereka pakai bot Disini memang Orang-orang Menurut saya Unik-unik Ya mungkin karena Tingkat Kemakmuran mereka juga Lebih Tinggi ya Sehingga mereka bisa Membeli Bot Pribadi Seperti itu Kemudian Bisa Tinggal di dekat Danau yang lumayan indah Seperti itu guys Saya mau tunjukkan Sebuah perkebunan jagung Tuh guys Satu hal disini guys Yang paling unik Saya lihat Kita tahu kan Bahwa musim Dari Amerika Serikat Seperti itu ada Empat Nah Kalau dipikir-pikir Bagaimana mungkin Jika Sekitar 6 bulan saja Mereka Menghasilkan Panen Dari Pertanian Tapi bisa Dalam setahun Mereka hidup Kurang lebih Seperti itu guys Ini adalah Kebun jagung guys Disini Perkebunan disini Sangat luas-luas Sekali Memang negara-negara Di dunia Saat ini guys Memang bisa Ngimpor Dari negara lain Cuman kan Itu tidak Sustainable Atau Tidak mungkin Selamanya Kita mengimpor Dari negara lain Karena itu Berkaitan Dengan Ketahanan Pangan Nasional Seperti itu guys Apalagi Negara Semaju Amerika Serikat Seperti ini Tidak mungkin Mau Tergantung Dengan Negara lain Apalagi Dalam Hal Pangan ini guys Kita tahu bahwa Kebutuhan Primer itu Ada tiga Termasuk Pangan ini Bayangin aja Guys Kalau Sumpahnya Kita Tergantung Pada negara Lain Tentunya Kalau ada Masalah Dengan negara Tersebut Atau Let's say Terjadi Salah paham Atau Perpikaian Itu Sangat Berpengaruh Pada Ketahanan Nasional Nah Kalau untuk Negara sebesar Amerika Serikat Tentunya Usaha Untuk Menjaga Ketahanan Pangan Mereka Ya Caranya Seperti ini Dengan Membuat Perkebunan Atau Pertanian Atau Pertanakan Dengan Skala Besar Sehingga Bisa Menyimpan Untuk Dua Musim Ketika Tidak Bisa Menghasilkan Tanaman Pangan Sama Sekali Besar Sudah Datang Guys Sampai Disini Dulu Bye Sampai 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 Terima kasih.